Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Betapa cantiknya Fatimah Az-Zahra Wanita solehah penghapal Al-Quran Istri Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad resmi menikahi Fatimah Az-Zahra Pada postingannya Ustadz Abdul Somad mengunggah foto pernikahan yang mengakai gaun pengantin Terlihat sosok istri uas yang tampil anggun Ia mengenakan gaun pengantin yang terlihat simpel tapi tetap elegan Sebuah tiara cantik menghiasi kepalanya yang tertutup hijab Wanita berusia 19 tahun ini berparah cantik dan ayu Ia tersenyum manis sambil menggandeng pria yang kini menjadi suaminya Kesederhanaan konsep pernikahan Abdul Somad Hingga busana pengantin Fatimah Az-Zahra Dengan uas pun mencuri perhatian warganet Sejumlah warganet bahkan menjadikan gaya penampilan pengantin wanita yang simpel Tapi cantik ini sebagai referensi Menjadi istri seorang pemuka agama Fatimah merupakan wanita salehah yang dikagumi warganet Melansir dari tribunews.com Istri Ustadz Abdul Somad adalah seorang penghapal Al-Quran Sejak awal uas memang minta dicarikan jodoh Seorang yang hafal bacaan kitab suci Ustadz Hasan adalah pimpinan pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Muqadoshah Di tempat yang dipimpin Ustadz Hasan itulah Fatimah Az-Zahra meluangkan waktu untuk belajar Nama lengkap istri uas adalah Fatimah Az-Zahra Salim Barabut Fatimah Az-Zahra adalah kelahiran Jombang 1 Oktober 2001 Artinya Fatimah saat ini masih berusia 19 tahun Diketahui Fatimah merupakan putri dari Salim Soleh Barabut Fatimah merupakan warga kecamatan Paterongan Kabupaten Jombang, Jawa Timur Dari pas foto yang terlampir juga terlihat sosok Fatimah yang cantik Ia mengenakan hijab, menjuntai, menutupi badannya Kecantikan Fatimah juga terpancar dari sorotan matanya yang bulat Ia tersenyum manis menghadap kamera Pernikahan ulama kondang itu berlangsung pada 16 Ramadan Sembil 14.42 Hijriah atau 28 April 2021 Pukul 16.30 WIB Artinya pernikahan Abdul Somad satu hari sebelum hari bersejarah umat Islam Pada 17 Ramadan terjadi peristiwa turunnya Al-Quran Atau yang dikenal sebagai Nujulul Quran Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah Setelah resmi menikah Ustadz Abdul Somad melalui Instagramnya Menginformasikan kabar gembira itu Akun Ustadz Abdul Somad Underscores Official Melampirkan foto keduanya mengenakan pakaian berwarna krim dan abu-abu Tangan Fatimah Azahra bergelayut mesra di lengan Ustadz Abdul Somad Istri Ustadz Abdul Somad berasal dari Jombang, Jawa Timur Gadis berusia 19 tahun itu dikenal sebagai alumni pesantren gontor Dalam unggahannya Ustadz Abdul Somad Menuliskan sebuah doa Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh